selamat menikmati dan untuk bahan-bahannya sangat simple dan sederhana saya gunakan kentang yang direbus kemudian dihaluskan 500 gram kemudian sosis kemasan seperti ini boleh kemasan yang lain dengan merk yang lain juga gak apa-apa gak masalah kemudian untuk lapisannya saya gunakan breadcrumb atau tepung panir seperti ini tepung panir kasar banyak terjual di toko bahan kue lalu telur untuk pencelupnya saya gunakan 1 butir telur garam secukupnya dan penyedap rasa secukupnya pertama-tama kita membuat bahan kentang yang dicampur dengan garam dan penyedap rasa aduk sampai rata sebelum nanti kita gulung-gulung di sosisnya setelah rata kita siapkan sosisnya kita potong menjadi dua kemudian nanti ditusuk setelah dipotong menjadi dua kita tusuk terima kasih telah menonton! dan sekarang kita gulung sosisnya menggunakan kentang sampai tertutup rapat selamat menikmati selamat menikmati dan untuk tahap pelapisan ini saya gunakan pelapisnya tepung roti kasar berwarna kuning dan putih dimix kemudian untuk pencelupnya saya gunakan satu butir telur yang sudah dikocok langsung saja kita celupkan dan balurkan di atas breadcrum atau tepung partner selamat menikmati selamat menikmati dan setelah selesai tahap pembaluran ini jadinya seperti ini setelah jadi seperti ini maka siapkan minyak untuk siap digoreng dan digoreng dengan api yang sedang dengan minyak yang tidak terlalu panas setelah minyak cukup siap untuk digoreng selamat menikmati selamat menikmati setelah warnanya kuning kemas kemasan seperti ini kita angkat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati inilah pemirsa hasilnya terlihat tekstur garingnya dan kriuknya tentunya Dan lebih enak lagi jika dipadukan dengan saus sambal dan mayones Begitu mengugah selera Untuk Anda yang suka dengan video ini Silahkan klik tombol subscribe, like, share, dan komen ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih